Hai proses pembikinan sepiteng pasapa halo 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 Pak Martono Pak Martono Duki Puntin Duki Punti Pak sembulung Pak Oh Duki sembulung Pak ini dengan Pak Martono membuat jumbleng jumbleng atau sepiteng ini prosesnya ya ini mas batut lagi nggali-nggali untuk irigasinya pipanya dipasang nanti langsung belum di sini ya kayaknya ya pipanya udah siap kita pakai pipa yang patin udah sarapan lah udah nggak ngasih di paketak Pak kopi jaya Pak wajah wirangnya ke sana halo halo assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channelnya mas pacarut kali ini mas pacarut ada sedikit gawi ya bikin sepiteng namanya bikin galian sepiteng masang pipa teman-teman ya masuk ini yang disini nih pinju ini ya disini nih diulang lagi diulang eh ya teman-teman yang kali ini mas Pak Judut bikin ini teman-teman ya membuat ini speed tank ya untuk pembuangan the wc teman-teman ya ini bersama dengan Pak Martono asli kelahiran jazak tapi jadi warga sembulung celurin sekarang ini bareng-bareng Mekuli bersama sepatutnya ini Mekuli teman-teman ini orangnya ini biasa ini suka rusak ini kerjaannya rusak ini ini bikin the jumleng ya ini jumlengnya ini pipanya pipanya ya kita pakai pipa yang Pak Dem ya Pak Dem nanti supaya waktu dari sini nih shoot langsung shoot put plung nah disini langsung nyegur disini ya the teleknya iya dan langsung disini ya ini ukuran kayu nih Pak pokok kayu ini roto udah ya kira-kira udah masuk ya teman-temannya kita mengarahkan Pak Martono ini karena belum belum lama disiksa ya belum pernah disiksa dia makanya ini kalau ikut nguli sama mas patut tersiksa dia ini kayak kerja Rodi luar ya enggak lah ya kita kerjasama ya ini masih proses ini proses pemotongannya ya ini panjang ya sekian dulu ya sekian dulu liputannya ya ini mas pacar mau motong pipa dulu habis ini nanti kita pasang kayu disini pasang kayu terus di apa kasih tripek ya langsung yang dicer tempat ini sepedengnya ya dibikin dibikin kotak teman-teman ya biasanya sih pakai gorong-gorong atau itu ya apa yang udah jadi cetakan dibeli di tukang semen lupa tobat aku ya itu aja sekian dulu liputan hari ini jangan lupa di subscribe di like dan di share ke teman-temannya ya yang punya teman ya yang punya teman di share ya di like di subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katanya dadah 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 coba jauh menceng dia dia sangan pipa pembuangan kamar mandi wah panjang banget woi woi oke sepedengnya ngapit dicor nah sumbernya ini woi woi tuh woi 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 enggak enggak asur ya setelah nattati didah di gali udah di souda di apa-apainnya sama pak tono sekarang ini dikasih triplek di atasannya habis itu dikasih ini dikasih besi teman-teman ya habis ini terus dicor ya atau masih hidup ya masih hidup ya Pak Toro masih hidup teman-teman ya tadi enggak ada suaranya saya cek suaranya test 123 tanya teman hidup ya gila berarti masih aman ya teman-teman ya oh oke akhirnya dengan dengan perjuangan yang cukup cukup berat tadi ya ini Pak Kono sudah menyelesaikan pengecoran sepiteng teman-teman ya sudah selesai nih ukuran satu kali satu ini ya oke oke selesai Pak Tanah ya oke dadah thank you